Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin di dalam kesempatan pada malam hari ini pemirsa saya sedang berada di kediamannya saudara DMR Misteri yang sempat tadi sore sekitaran jam 3 sore saya mendapatkan sebuah telepon dari saudara DMR Misteri yang menghubungi saya suruh datang kemari jadi terpaksa saya datang kemari menuruti undangan dari beliau saya juga tidak tahu tadinya ada apa ya ternyata setelah saya selidiki di kediamannya beliau ini ada salah satu rekan saya kameramen saya pribadi saya jadi bercerita disini ya untuk pemirsa kameramen saya sudah lama vakum tidak mengikut sama saya selama satu bulanan lebih dan ternyata kameramen saya ini berobat ke kediamannya saudara DMR saya juga kurang tahu dia lama sekali vakum tidak mengikuti saya bikin video ternyata dia mengalami sakit memang pernah saya berbicara kepada kameramen saya itu dia memang sakit tetapi dia tidak terus terang kepada saya dan dia juga diam-diam ke tempatnya saudara DMR untuk berobat tadi sore sekitaran jam 3 saudara DMR ini menelpon saya suruh datang kemari berhubung kameramen saya sedang dalam penanganannya beliau saya ingin menjenguk apakah kameramen saya ini baik-baik saja atau memang menderita penyakit yang agak serius jadi saya akan mencoba untuk memasuki kediamannya beliau saudara DMR ya kita ikuti saja semoga sih saudara kameramen saya ini tidak terjadi hal-hal ya yang tidak diinginkan kita langsung saja masuk assalamualaikum waalaikumsalam eh mas bro ini kenapa ini baru juga aksi ini udah satu bulan ya saya juga gak tahu sih ya ini udah saya tanya udah lama dia udah vakum gak ngikut saya kan dia udah ada satu bulanan lebih dia gak ngikut saya pernah saya tanya ke si Danunya katanya dia memang gak mau terus terang sama saya ini terakhir terakhir kena ini pas di pemakaman ya Dan ya iya pas iya pas kita ngalik udah gak enak semua gak enak ya tetapi kenapa kamu mau terus terang ya gitu loh kenapa kamu diam-diam ke tempatnya saudara DMR memang kamu tahu kalau saudara DMR ini bisa mengobati seperti ini tahu saya kamu juga sering melihat youtube-nya oh berarti sering melihat youtube-nya DMR kalau saudara DMR ini memang terjun dalam dunia pengobatan gitu tapi ini udah lumayan agak parah agak parah ya iya karena ini sudah kelamaan juga sih hampir satu bulan lebih kenapa baru dibawa perubatan sekarang ya sebenarnya waktu minggu kemarin udah saya tawarin mau ke rumah sakit atau gimana karena dia merasakan itu perutnya katanya sakit ya gitu loh ini non-medis nih itu non-medis ya kemarin saya baru aja saya tanya ke saudara si Danu ini mau saya obatin apa gimana dia diem aja karena ini orangnya pemalu kalau mas saya itu malu ya gitu loh saya juga udah bilang jangan malu-malu nanti kamu nanggung resikonya kayak gini kan ya gitu loh jadi kalau terkena apa-apa itu kamu harus terus terang kamu kan kameramen saya tapi ini ya saya minta tolong aja lah sama Aki kalau memang Aki bisa saya pasrain aja ke Aki mudah-mudahan kameramen saya ini sembuh lah karena saya juga kasihan dia udah lama vakum gak ngikut saya sih kita akan bantulah ya karena ini sebenarnya sudah sudah kelamaan baru dibawa berobat ini karena kalau penyakitan medis itu harus segera lah harus segera harus segera iya kalau di bulan-bulan gini masuk kuat loh ini fisiknya ini termasuk kuat disini sudah drop ya ya kalau saya sih saya serain aja lah kalau memang Aki bisa dalam dunia seperti ini ya saya serain aja lah karena dari kemarin juga saya ingin mengopati dia tapi si danunya ini malu saya itu malu-malu dia udah saya tawarin mau ke rumah sakit atau gimana ayo ya gitu loh kalau memang merasakan kendala yang gak enak kayu kita ke rumah sakit aja itu kepala berat ya iya gitu tiba-tiba ibu simul emang ini gejalanya yang lebih parah itu dimana terutama dilantang di perut ya perut ya karena faktor dari gangguan luar atau memang ada orang yang iseng kalau dibilang kita enggak salah suatu ini kalau saya bilang juga berpasir sih santet santet ya cuman ini dia kalang terlalu kelamaan enggak di gelap-gelap enggak dirasain enggak di tahap ya jadi dia membengkak oke pemirsa karena saya sudah apa namanya anggap saja kalian jangan pernah mempunyai pikiran seujurn kepada saya dan saudara DMR waktu pertengkaran kemarin karena kita sudah siuman dan sudah baikkan semoga kedepannya lebih baik lagi saya juga sudah tahu lebih dalam lagi siapa DMR DMR adalah salah satu praktisi manunggaling rosok yang berasal dari demak dia praktisi spesialis santet ya pokoknya penyakit yang non-medis oke saya agar apa ya agar apa aja kenapa untuk ganti baru-baru sini ya kemarin sebenarnya minggu kemarin baru saja saya tanya dia merasakan gejala itu katanya di pas puluh hati itu sakit ya dia disini pasti bengkak dia iya karena kelamaan kalau bisiknya kuat sebenarnya sudah mau saya obatin tapi dia gak mau malu-malu malah dia kesini gak bilang-bilang saya tadi kalau sampean gak telepon saya saya gak kesini loh saya harapin yaudah bismillah semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan buat pemirsa dimana pun ada berada jika penonton-penonton saya yang merasakan ada kendala merasakan sakit yang tidak wajar bisa kalian berobat ke DMR aja karena dia sudah gelar daun ya pemirsa sudah bergelar membuka pengobatan medis dan non-medis Manunggading Rosso tadi saya sempat punya pikiran yang gak enggak saya ditelepon suruh kesini takutnya mau adu ilmu lagi ternyata malah kameramen saya ada disini buset astagfirullahalassim Allahuakbar astagfirullahalassim dia mengeluarkan subhanallah istighfar 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 astaghfirullahalassim astaghfirullahalassim istighfar 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 dan istighfar terus istighfar subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wa ablahu akbar subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wa ablahu akbar istighfar 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 kamu harus kuat istighfar harus kuat kamu dan istighfar istighfar kamu harus harus eling sama yang maha kuasa istighfar astagfirullahalassim tiduran tiduran istighfar 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 sudah ya kik ini berarti suruh nginep disini atau gimana mau diterapi berarti pulang besok mau diterapi dulu ya oh yaudah berarti nanti kalau saya pulang danu kamu harus eling ya dan ya harus waspah apa namanya amanya kuasa harus eling istighfar nanti biar saya bawain baju aja paling ya kia bawain salin dari sana kali ya besok aja besok siang udah pulang yaudah mungkin saya mau ambil ini dulu ya ambil apa namanya lap di depan oh ya oke oke aduh astagfirullahalassim ternyata teman saya kameramen saya mengalami gangguan naik gitu pemirsa aduh lah ada ada aja mungkin cukup itu saja pemirsa ya di kesempatan pada malam hari ini karena kondisinya teman saya tidak memungkinkan sekali jadi cukup itu saja mungkin pemirsa ini buat pelajaran untuk kita semua untuk menambah wawasan untuk kita semua bahwa iman kita harus diperkuat lagi ya sholat kita diberdalam lagi diperkuat lagi ya itu saja mungkin saran saya dari Mokan Channel mungkin itu saja pemirsa saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya Mokan Channel pamit mundur wabillahi taufiq lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh